Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuliah kita hari ini kita akan membahas tentang penelusuran wilayah atau transek dan prakteknya transek merupakan salah satu dari banyak teknik asesmen masyarakat dalam pendekatan PRA participatory rural appraisal atau penilaian kondisi masyarakat pedesaan yang dilakukan secara partisipatif pendekatan PRA sering digunak sering digunakan dalam participatory action reset atau par atau penelitian aksi partisipatif yang melakukan penelitian sekaligus juga melaksanakan perubahan dalam masyarakat teknik asesmen yang lainnya ada kolok kalender musim kemudian diagram Venn dan diagram alur transek definisinya adalah merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan berbagai sumber daya dengan cara berjalan kaki menelusuri wilayah desa mengikuti satu lintasan tertentu yang sudah disepakati jadi sederhananya kita jalan-jalan sambil observasi sambil wawancara bahasa kerennya bulusuan nah jenis-jenis transek meliputi transek sumber daya desa umum transek sumber daya alam transek topik tertentu misalnya transek mengamati kesehatan masyarakat atau transek pengelolaan lingkungan tujuan transek itu untuk apa untuk memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalahnya perubahan perubahan keadaan dan juga potensi-potensi yang ada di desa atau juga memperoleh gambaran sesuai topik tertentu yang ingin diperoleh hasilnya nanti digambar dalam diagam transek atau gambaran irisan muka bumi seperti dalam contoh gambar berikut bisa dilihat disana ada gambar pemukiman yang menurun terus kemudian persawahan kemudian ketemu ada sungai terus juga ada ladang atau tegalan kemudian disana ada keterangan-keterangan seperti tata guna lahan kondisi tanah jenis vegetasi tanaman manfaat masalah tindakan yang telah dilakukan harapan dan juga potensi masyarakat jangan lupa dituliskan disitu siapa yang melakukan transek bagaimana langkah-langkah untuk melakukan transek nah pertama kita harus melakukan perjalanan kita sepakati dulu lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi serta topik-topik kajian yang akan dilakukan sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir bisa dengan memanfaatkan hasil pemetaan desa misalnya kita bisa tentukan titik awalnya adalah lokasi pendidikan terus kemudian titik akhirnya adalah persawahan lakukan perjalanan dan pengamatan sesuai topik-topik yang disepakati dan wawancara dengan warga yang ditemui buatlah catatan-catatan hasil di setiap lokasi nanti bisa ditunjuk seorang petugas pencatat catatan-catatan tersebut bisa dituliskan dalam bagan hasil transek yang bisa anda lihat disini tata gunalahannya untuk apa misalnya pemukiman kondisi tanahnya berpasir atau enggak jenis vegetasi tanamannya ada pohon apa saja di titik di situ manfaatnya untuk apa masalah yang ditemui menurut masyarakat apa saja tindakan yang telah dilakukan apa saja kemudian apa harapan masyarakat dan potensi apa yang bisa dimiliki oleh masyarakat potensi bisa bersifat sumber daya alam tetapi juga bisa bersifat yang tidak terlihat misalnya kerukunan masyarakat gotong royong dan sebagainya kemudian langkah kedua adalah pembuatan gambar transek sepakati simbol yang akan dipergunakan misalnya gambar rumah seperti apa pohon seperti apa sekolah kalau ada kolam kolam seperti apa jangan lupa mencatat simbol dan artinya kemudian gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan misalnya kalau jalan yang kita lalui itu menurun ya berarti kita harus gambarkan bahwa jalannya menurun kalau datar ya berarti tuliskan garis yang datar kalau naik berarti gambarnya kita tarik garis naik ke atas buatlah dengan bahan yang mudah diperbaiki atau dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan bisa pakai pensil dulu kemudian untuk memfasilitasi penggambaran masyarakat diarahkan untuk menganalisa mengenai isi hasil diskusi dengan topik-topik dalam bentuk bagan atau matriks jadi masyarakat diminta untuk memperjelas lagi tadi tentang masalahnya apa harapannya apa kemudian pergantian kolom ditentukan oleh perubahan kondisi dan pemanfaatan lahan jadi kalau sudah ganti situasi dari pemukiman kemudian ganti ke persawahan maka anda tarik garis untuk perpindahan kolom kalau gambar sudah selesai diskusikan kembali hasil dan perbaikan jika diperlukan diskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lokasi dan terakhir simpulkan apa yang dibahas dalam diskusi sebagai catatan eh tolong semua dokumentasi dicatat sehingga kemudian bisa dibaca oleh masyarakat atau anggota kelompok terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati